Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi digat channel nah di video kali ini banyak yang minta gimana Bang cara trading cara deposit di bingbon nah ini sekarang aku buatin untuk linknya nanti link untuk daftarnya aku taruh di bawah deskripsi dan grup grup channel dan grup untuk trading di bingbon nanti aku taruh di deskripsi dan sebelum itu jangan lupa share subscribe bunyikan loncengnya ya udah jangan berlama-lama kita langsung aja ke pokok materinya Nah kalau pertama itu kita setelah nanti link yang dibawa yang aku taruh di deskripsi klik aja daftar bisa daftar melalui nomor HP atau Gmail lalu setelah itu jangan lupa di verifikasi KYC setelah KYC nya di parit langsung kita ini dia my asset deposit deposit ini pakai USDT aja jangan lupa pakai TRC20 nah TRC20 ini ini di copy kita ke Indodac misalnya dari Indodac klik yang TRC20 ya jangan ERC20 jangan yang TRC20 kirim USDT ini terserah kalian mau berapa mau berapa USDT V nya cuma satu USDT terima bersihnya nanti ada dikalkulasi sendiri nah ini pilih alamat alamat baru setelah alamat baru terserah labelnya apa bingbon misalnya ya oke alamatnya tadi yang kita copy tadi pastekan disini pakai G2 G2 kalau aku pakai G2 terserah G2 udah kirim nanti udah setelah kita kirim Hai verifikasi di Gmail udah sih verifikasi di Gmail tunggu aja kalau udah masuk kita langsung aja trading Hai dan cara tradingnya bisa ikut kopi trading aku bisa atau atau dari channel aku juga bisa channel untuk bingbon ini ikutin aja ikutin Hai sinyal yang aku berikan kubel kasih di Hai channel bingbon itu soalnya jelek jelek banget ini Hai winred aku ini jelek banget intinya winred ini aku jelek banget karena aku pertama awal tuh ya mesti harus belajar belajar bukan belajar dalam arti yang aku belum bisa baca cat bukan tapi aku belajar untuk resiko kalau orang share ikutin copy trading aku tuh kayak gimana sih resikonya misalnya kan aku gedein di kalian berapa di kalian berapa Nah itu nanti cari aja namanya gader gader itu Hai enter Hai nah ini gader tuh profit rate aja minus 99 Hai winnya 57 Hai nah tinggal follow aja nanti udah polo kita kalau nggak mau ya nggak papa Hai yang penting pakai kode aku nah untuk cara tradingnya ini yang aku cobain satu-satu ini yang dikali 150 dikali 100 dikali ini kucobain semua Hai Nah jadi kalau masalah cat aku paham Nah aku cuman mau tahu resikonya kalau aku dikali 150 gimana itu jadi aku merekomendasikan kan untuk yang pemula-pemula bolehlah dia di serak 50 aja jangan di 100 atau 150 Hai resiko-resikonya sangat gede Hai jujur aja resikonya sangat gede nah setelah kita itu misalnya dikali 50 nah ini saldo kita misalnya 50% eh 25% misalnya 25% dari saldo kita dan atau 51% dari saldo kita terus lanjut sabab atau al-in nanti saldo kita semuanya nah jangan lupa ini ini enggak tahu ini apa namanya ini USDT ganti Hai ganti USDT nah nanti misalnya 100 atau kalau aku ngerekomendasiin ya Hai terserah sih terserah kalau untuk masalah dana mau berapa yang ditradingin terserah itu hak kalian cuman aku ngasih tahu aja untuk ini jangan di atas 50 untuk pemula jangan bahaya soalnya trading trading margin ini harus di pantau bener-bener dipantau Hai enggak boleh ya Saat apa kelewat dikit telat jual dikit bahaya udah bisa liquid gitu aja Hai mau di misalnya mau beli BTC sama aja dikali pakai USDT ya dikali ini BTC dikali 50 lah maksimal untuk pemula untuk ETH sama juga dikali dikali 20 jangan gede-gede untuk ETH bolehlah ya itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing kalau mau cepat ya dikali 100 atau dikali 50 dikali 20 aja aku rekomendasikan dan untuk SRP kayak gitu juga sama kayak ETH doge doge itu ya di 10 aja jangan jangan lebih dari 10 bahaya Siba Hai Siba juga kayak gitu tapi kalau untuk itu ini kalau mau nah ini untuk masalah untuk belinya tradingnya ya kalau mau dikali besar misalnya dikali 20 kita pakai cat yang satu D yang satu DS satu di satu menit ini indikatornya aku keluarin semua nanti aku silang-silangin dulu semua biar dia botak Hai jadi kalau botak itu kan kita bisa Hai nih MACD nya kuklu kuhilangin semua Hai jadi kalau sudah diilangin semua nih ini kan tampilan awal kalau dia belum ada apa-apa jadi kita buka ini yang kayak garis ini namanya indikator lalu sudah indikator kita klik Bollinger Band setelah Bollinger Band dan MACD setelah MACD moving average Parabolixar Stohatic RSI itu aja ini untuk scrapping untuk satu menit ya Nah untuk satu menit kita lihat nah ini ya kita kalau kita lihat aku sayang belum deposit ini 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 ubah ini untuk beli pakai USDT ini Siba ya ini Siba di satu menit kedepan Siba ini akan naik nah jadi belilah Hai belilah Siba kalau mau yang scrapping ya main cepat untuk satu menit main cepat itu ini kan dari MACD nya ya Hai ini mau naik birunya udah dibawa ini udah udah nonjol dikit aja birunya itu perhatiin kalau aku bohong ya ini udah nonjol dikit beli aja sekarang main cepat dikali berapa misalnya kali 20 naik ini cuman enggak akan tinggi soalnya sih Sohatik RSI nya udah jebol-jebol RSI berkata mungkin ya kesini nih Hai itu untuk yang satu menit ya untuk satu menit aku anjurkan satu atau sampai lima menit aja Hai nah lima menit juga mau naik MACD nya mau di mau di lagi di bawah mau naik ke atas itu itu udah tadi kata aku tapi nah Sohatik RSI nya di bawah ini bagus banget kalau untuk beli pegang omongan aku mungkin bisa ke mana ya kesinilah Insya Allah kalau dia nabrak parabolik sari ini yang garis putus-putus warna biru dia ini nih kalau ditabrak candle ada mungkin bisa kesini nih bahkan mungkin bisa kesini cuman kita belum tahu itu bertahap Hai Nah kalau untuk slapping untuk agak lama dikit sama sih ini untuk slapping juga ini stohatiknya RSI nya udah di atas Hai bisa lah mungkin kesini bisa nah ini untuk siba 30 menit sama ini untuk semua koin kayak gitu untuk tradingnya 30 menit kalau untuk agak lama yang agak long pakai yang satu jam ke atas satu jam 30 menit ke atas 30 menit ke atas Nah itu pakai untuk cara trading di bingbon untuk copy trading juga udah aku jelasin untuk ininya leverage nya juga aku udah jelasin semua dan untuk kalau misalnya mau take profit langsung aja pakai di sini ada nanti close nah misalnya mau semuanya di close close al bisa atau mau dipasang stop loss kayak giniin di harga berapa atau misalnya 100% kita bikin di harga berapa kayak gitu loh untuk stop loss jadi bisa ditinggal untuk take profit juga di harga berapa apa 100% atau sesuai perkalian lah intinya Hai di harga berapa nanti di sini tapi lebih bagusnya di order ini Hai nah sekian dulu kalau belum ada apa ada yang belum dimengerti nanti komen aja di video ini Hai dan jangan lupa nanti kalau mau daftar pakai link aku dan kalau mau gabung di channel untuk bingbon nanti juga ada deskripsi di deskripsi yaudah sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai